Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV Nabawi yang Budiman Kurban atau Udahiyah Asal katanya sendiri pada penggunaannya di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi SAW adalah Udahiyah untuk kurban Sejarah daripada kurban atau Udahiyah itu Ada pada surah As-Safat Mulai dari ayat 102 sampai dengan 108 Allah SWT berfirman Falamma balag ma'ahu sa'ya Qala ya bunaya inni arafil manami anni azbahuk Fandur ma'adha tera Qala ya abatif alma tu'amar Satajiduni insyaallah minas sabirin Dari ayat ini Allah SWT menyatakan kepada kita bahwa Ada satu masa Nabi Ibrahim AS Dia menyampaikan kepada anaknya bahwa dia bermimpi Mimpi seorang Nabi adalah sebuah wahyu Dia bermimpi Allah menyuruhnya untuk menyembelih anaknya Menyembelih Ismail Begitu disampaikanlah hal ini kepada Ismail Apa yang dikatakan oleh anak yang baik dan mulia ini Seorang anak yang bakti kepada orang tuanya Dia katakan Ya abatif alma tu'amar Ayah silahkan lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu Satajiduni insyaallah minas sabirin Kamu akan dapati aku sebagai orang yang sabar Saya akan terima ya Ayah saya tidak akan teriak Tidak akan menyatakan sakit Seandainya ayah sembelih potong leher saya Anak yang luar biasa Begitu ketika sudah sampai keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Sudah memasrahkan dirinya Nabi Ibrahim berusaha untuk bisa melaksanakan perintah Allah Dengan sekuat semampu kekuatan jiwanya Bagai seorang ayah yang sangat menginginkan mencintai anaknya Dan tiba-tiba Allah suruh untuk menyembelih anaknya Tapi dia abaikan itu semua Karena ini perintah dia laksanakan Begitu pula Ismail Rasa takutnya akan disembelih Rasa takutnya kehilangan orang tua Rasa takutnya akan sakit Ketika Bilah pedang menyentuh lehernya Ia abaikan Keduanya sudah Memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu ketika Nabi Ibrahim sudah Mengayunkan pedangnya Lalu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menalui melekat Jibril Wa nadainahu aya Ibrahim Lalu kami panggil ia Ibrahim Wahai Ibrahim Qad soddak terru'ya Kamu sudah melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepadamu Melalui mimpi Kamu sudah melakukannya dengan setulus kesungguhan Setulus kejujuran Setulus keikhlasan Begitu Lalu apa yang Allah berikan kepadanya Allah katakan Bahwa itu adalah sebagai sesuatu Yang besar Cobaan yang besar buat Nabi Ibrahim Lalu Allah ganti dengan Bidhibahin azim Dengan satu Kambing Satu Kibas Kambing domba yang besar Yang berwarna putih Yang didatangkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala Di ujung ayat ini dikatakan Watarakna alaihi fil akhirin Ini adalah sesuatu yang juga Kita Dianjurkan Disunahkan Untuk kita lakukan Sebagai pengikut dari para Nabi Termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam Bahkan Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam Melalui jarur Nabi Ismail Kurban itu Perintahnya ada pada surah Al-Kawthar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kata Nahar adalah artinya berkurban Kalimatnya perintah jatuh Awalnya kalau tidak ada Dalil yang menyatakan itu sunnah Ini pada awalnya hukumnya wajib Lalu kenapa digunakan kata Kurban Sementara Al-Quran menyebutnya nahar Hadis menyebutnya odahiyah Kenapa kita gunakan orang Indonesia kata kurban Kata kurban ini Diambil dari ayat Al-Quran Cerita tentang Dua anaknya Nabi Adam alaihi salam Qabil dan Habil Ketika mereka berselisih Untuk memperbutkan menikahi salah satu adik mereka Namanya Ikrimah yang lebih cantik daripada Labuddha Daripada Labuddha namanya Itu berkeras Si Qabil untuk menikahi Ikrimah sementara ditentukan Dia menikahi Labuddha Tapi ia tetap mau melakukannya Lalu Allah suruh mereka berdua Untuk berkurban Ayatnya itu berbunyi Nah ayat tadi itu Menunjukkan bahwa Qabil dan Habil Allah suruh untuk Mempersembahkan Satu persembahan Dalam rangka mendekatkan diri mereka Kepada Allah SWT Qabil seorang petani Dia karena memang hatinya buruk Yang dia taruh di atas bukit Adalah Hasil sayur mayur Buah-buahan yang tidak baik Dia pikir Buat apa gak dia yang makan Tapi mantar di atas bukit Sementara Habil Seorang yang hatinya bersih Letakkan kambing terbaiknya Di atas bukit Pada pagi harinya Yang tidak ada adalah Kambingnya Habil Berarti dia diterima